Nam, kita lanjutkan di pertanyaan yang ketiga, Unai Insya Allah, ini dari seorang ibu atau seorang akhwat Beliau bertanya atas nama Bu Ani Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustad Saya mau tanya, kalau mimpi hubungan intim Sama mimpi punya bayi kembar Apa ada tanda gangguan jin? Dan selain itu juga, saya selalu telat datang bulan, kata beliau Silahkan Unai Ya, baik Uhtiani ya, mimpi hubungan intim dan memiliki bayi kembar Dan juga selalu telat datang bulan Pertama, hamba Allah Ciri-ciri gangguan pada wanita Yang pertama adalah sensitif Sensitifitas yang tinggi atau baper Ya, ini mudah sedih, mudah tertekan Kemudian sulit memaafkan Itu adalah gangguan umum Yang kedua adalah Ada gangguan pada rahim Ini kemudian terkait pendarahan Kista, mium, mandul Ya, kemudian juga gangguan yang umum terjadi laki-laki dan perempuan ini Sulit jodoh Atau jumlah menahun Ini kalau wanita 30 tahun belum juga menikah Ini harus, ini sudah early warning Ya, harus memperhatikan dirinya Melihat tanda-tanda ini Kemudian yang berikutnya Adanya masalah Komunikasi antara dia dengan ayahandanya Membenci ayahnya Atau membenci ibu undanya Seperti itu Ya, ini adalah ciri-ciri gangguan pada wanita yang khas Kemudian adanya ketombe dan rambut yang rontok Ya, rambut yang rontok Kemudian mohon maaf Ketika sedih, marah, dan takut ini bergabung Nanti ada benjolan Benjolan pada sekitar leher disebut ketah bening Atau pada, mohon maaf ya, pada payudara Ini disebut kanker payudara Ini adalah yang terburuk Alhamdulillah yang melihatkan Mudah-mudahan kita berlindung kepadanya Ada pun uhtiani ini Mimpi hubungan intim Ya, apabila uhtiani ini pernah dirukiah Atau mungkin saran saya Coba ikuti terapi rukiah syar'i Ya, ketika nanti di rukiah itu sendawa Ya, muncul sendawa yang sangat hebat Ya, maka ini bisa dipastikan bahwa Jin yang mengganggu adalah jin asap Atau gangguan jin Ya, gangguan jin yang Kalau ini gangguan jin, maka kita akan Diberi kemampuan bisa meramal Bisa membaca fikiran Ada firasat-firasat yang tajam Mimpinya menjadi nyata Dan, tadi, didatangi Sosok laki-laki di alam mimpi Jadi, demikian Pak Iqna Ini baru ciri-cirinya dulu Untuk mengkonfirmasi Bahwa benar Mimpi hubungan intim Mimpi punya anak Dan sering datang Telat datang bulat Atau masalah rahim ini Adalah memang masalah Gangguan jin pada wanita Hanya kemudian ini tergolong Gangguan jin atau sihir Nah, ini biasanya termasuk Tergolong gangguan jin Ya, ini adanya jin di dalam tubuh kita Maka bisa dilacak Bisa ditelusuri Benarkah demikian adanya Ya, ini tadi ada perubahan sikap pada diri kita Ada dua kepribadian dalam diri kita Kadang-kadang ramah, kadang-kadang pemarah Seperti itu Dan ketika ini terjadi Ini bukan masalah kecil Tetapi memang Masalah gangguan jin yang Menyeluruh Sebagaimana orang-orang yang dirukiah itu Karena memang dia adalah Adanya gangguan jin di dalam dirinya Namun kabar baiknya Ketika Uhtiani ini mengambil tadi Memahami Ya Mengambil Al-Quran sebagai kabar gembira Merealisasikannya dalam takwa Kemudian istiqomah mengambil Rukiah Dan sampai tawakal Dan kemudian sampai mendapatkan kesembuhan Seluruh penyakit tadi akan Sembuh Apa itu? Mimpinya berhenti Ya Kemudian juga Gangguan di dalam rahimnya berhenti Dan juga penyakit-penyakit yang lain Seperti itu Jadi ini hanya gangguan umum biasa Dan apa yang terjadi dalam mimpi Ini tambahan Poin kedua mungkin ya Apa yang terjadi dalam mimpi adalah Hal yang terjadi di kebiasaan kita Jadi Nabi SAW bersabda Bahwasannya Mimpi itu ada tiga Mimpi yang baik dari Allah Ta'ala Menyenangkan Mimpi yang kedua adalah dari Syaitan Mimpi yang buruk dari syaitan Yang ketiga mimpi dari fikiran Pertanyaan saya Mimpi berhubungan intim itu Mimpi yang menyenangkan Dia kabar baik atau kabar buruk Jawabannya dia adalah Mimpi yang tidak menyenangkan Dia adalah kabar buruk Mungkin dilihat dari segi nafsu itu Memuaskan syahwat Tapi nanti yang terjadi adalah Setelah punya suami Kita akan bosan kepada Suami kita Dan dari sinilah Keharmonisan rumah tangga Dimulai Kalau belum menikah Kita menjadi malas untuk menikah Bahkan ada satu hamba Allah Ini laki-laki Dan ini jarang Saya pernah menerima Baru dua kejadian Ada laki-laki yang Di dalam mimpinya itu Dia berhubungan Badan Dengan wanita Yang terakhir dia lihat Di alam nyatanya Jadi lalu saya bertanya Kalau begitu Kalau kamu Melihat wanita cantik Lalu wanita cantik itu Datang di alam mimpi Dia bilang iya Jadi dimanjakan syaitan Subhanallah Jadi dengan demikian Dia tidak mau menikah Nah ini Ini termasuk mimpi buruk Kalau mimpi dari Allah Itu tidak menakutkan Tidak membuat cemas Dan tidak ada side effect buruknya Mimpi yang indah Maka pasti Ini mimpi dari syaitan Dan ketika Syaitan mengganggu di alam mimpi Artinya syaitan telah Mengganggu anda di alam nyata Ya begitu ya Jadi demikian Maka Solusinya Solusinya adalah Pertama Di alam nyata Di alam nyata kita Kita harus cenderung pada Kebaikan Jangan cenderung kepada Keburukan Ini terkait mata ya Terkait Subhanallah Menundukan pandangan Terkait Orientasi Kehidupan Kalau belum menikah Menikahlah Ya Kalau sudah menikah Cintailah istri anda Cintailah suami anda Carilah hal-hal yang Menyenangkan pada Dia Karena kata Nabi SAW Ketika kamu Tertarik melihat wanita lain Maka segeralah Kembali ke rumah Karena apa yang ada Pada wanita itu Ada juga pada istrimu Ya ini tentang Menjaga mata Di keseharian ya Orientasi Jiwa Dan yang kedua Adalah Preparation Sebelum tidur Sebelum tidur Jangan Victor Jangan memikirkan Hal-hal kotor Tetapi Ya tentunya Isya terlebih dahulu Dalam keadaan wudhu Membaca doa-doa Perlindungan Ya Seperti itu Dan ketika Tadi berhubungan intim Kita tidak Mampu menolaknya Ya ini adalah hal lain Ya Ada yang bersenang-senang Memang dua-duanya suka Ada yang memang dipaksa Diperkosa isinya Kalau anda diperkosa Di alam mimpi Maka Bacalah 10 ayat Surah Al-Baqarah Sebelum tidur Ini tips dari saya Al-Baqarah 1-4 1-6-3-1-6-4 Dua di tengah Ayat kursi Dan tiga ayat terakhir Misalnya Syaitan Jin laki-laki Yang mengejar-ngejar anda Akan menjadi terkulai lemas Ya seperti itu Jika ingin lebih dahsyat lagi Surah Al-Baqarah Seolah dia akan kalah Ya ini tentu Berdasarkan pengalaman Yang kami alami Namun kalau memang Ingin blokade setan itu Baik sihir Ataupun sihir dari Jin nasab Jin khodam Yang kita lakukan adalah Bacalah ayat kursi Sehabis setiap sholat Insya Allah Akan terblokal Secara total Baruk Allah Fik Baruk Allah Fik Syukuran Ustaz Atas Jawaban dari pertanyaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!